Pemirsa Bawaslu DKI Jakarta menyimpulkan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang menghadiri Deklarasi Nasional Desa Bersatu melanggar Undang-Undang Pemilu. Bawaslu akan memberi peringatan serta sanksi pada peserta dan penyenggara acara tersebut. Badan Pengawas Pemilu DKI Jakarta menyatakan acara silatnas Desa Bersatu yang dihadiri cawapres nomor urut 2, Gibran Raka Bumi Raka di Istoran Rasenain Jakarta telah melanggar Undang-Undang. Bawaslu menilai kegiatan ini melanggar Pasal 29B dan 51B Undang-Undang Tentang Desa. Sebelum diputuskan melanggar Undang-Undang, Bawaslu telah memeriksa 8 saksi diantaranya abdesi dan pihak pelaksana. Dengan demikian, kami Bawaslu Provinsi DKI Jakarta akan memberikan peringatan kepada abdesi atau asosiasi pemerintah desa seluruh Indonesia, kemudian DPN-PPDI, Dewan Pengurus Nasional Persatuan Perangkat Indonesia, lalu DPP-PPDI, Persatuan Perangkat Desa Indonesia, dan Aksi Asosiasi Kepala Desa Indonesia agar tidak melakukan kegiatan yang sama di kemudian hari dan merekomendasikan kepada Kementerian Dalam Negeri untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Acara Silaturahmi Nasional Perangkat Desa yang dihadiri Cawapres Gibran Raka Bumi Raka berbuntut panjang. Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud mencium aroma pelanggaran pada acara yang digelar pada tanggal 19 November yang lalu. Pada tanda pengenal, peserta ditemukan tulisan Desa Bersatu Deklarasi Nasional mendukung Prabowo Gibran. Padahal, sesuai Undang-Undang Pemilu No. 7 Tahun 2023, perangkat desa dilarang terlibat kampanye dan mendukung salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden. Tim Liputan Ainews melaporkan.